Wuhh 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 Kalo aku, Masa, kamu selalu bilang enak Bener-bener enak atau enggak? Heheheheh Andri atau Presiden? Heheheheh Heheheheh Sampai datang kembali di one on one Kalo kemarin-kemarin gue udah one on one sama pemain basket Terus pemain legend basket Sama teman-teman public figure Nah Kalo sama politisi kayaknya udah lumayan lama nih Nah, kali ini gue bakal sama salah satu politisi yang ganteng Keren Senang main basket juga Yaitu Mas Agus Harimurti Yudhoyono Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat Mbak piyaku Yang selalu support Nah ini kalo misalnya mau beli paketan Biasanya macam-macam ini bisa ada yang isi 10 Isi 5 Ada yang rasa coklat, cappuccino, keju Green tea Duren juga ada Tinggal masuk aja ke Instagramnya Di at Bak piyaku Kita sekarang tunggu Mas Agus ya Oke, selamat datang di one on one Ini spesial banget Karena Ini untuk mendapatkan jadwalnya gue butuh 2 tahun Waaah Jadi beban, jadi beban Hahaha Kita langsung Mas Agus Gidhoyono Mas, apa kabar mas? Apa kabar? Ini Jagoan kita nih Aduh Maaf ya Bukan karena sengaja loh Enggak, gak akan Cuman karena Emang kesibukan Iya Belum pas aja waktunya Tapi gapapa Kenapa gue kekeh istilahnya tetap pengen ada Mas Agus Adalah gini Gue selalu seneng sama orang-orang yang emang masih aktif di olahraga Dan inget jaman Mas Agus masih di batalion Iya Kita Happy Bowlers di undang sana Happy Bowlers dulu Main-main Iya Terus lihat kesibukan, larilah Terus macem-macem lah Masih banyak kegiatan kan Iya Iya Dan basket masih jadi mikir kayaknya Lucu nih apa yang bisa kita share ya buat anak muda yang nonton Tentang olahraga Dan tentunya tentang kecintaan sama Indonesia Itulah Penting banget Iya Mas Agus, gue punya kesempatan 2016 jadi manajer timnas basket putri si Gerus Dapat pendali dong Pendapat pendali vera Buat kita tak ingat juga Iya Jadi makanya itu yang membuat Kayaknya ada yang harus kita share nih buat anak-anak muda Iya Mengenai olahraga Tapi sebelumnya gue mau ngucapin selamat dulu nih Proliga Oh iya Tadi malam saya rasa sampai habis Iya Karena nggak nyangka juga Mas Ogi Iya Kita mencetak sejarah baru Iya Karena klub baru Baru didirikan 2 tahun yang lalu Salah level SBI Iya Terus akhirnya Buat api Disiplin Pagi siang malam Memberanikan diri masuk Proliga Iya Satu-satunya klub baru di Proliga Iya Yang bisa masuk ke Final Four Iya Kemudian masuk ke Grand Final Dan jadi juara All the way Dan menarik loh Alhamdulillah Nama klubnya adalah Itu ada singkatan kan Sebenarnya ada sesuatu panjangan kan Iya Love Ani Iya Jadi sebuah dedikasi untuk almar rumah Iya Ibu tercinta Jadi tadi malam kita sekeluarga langsung Membatin dan berdoa Iya Ini untuk kamu Menyalahkan kemenangan ini Sebuah cinta dan kerinduan Iya Dan dalam bentuk prestasi olahraga Iya Balik lagi ke olahraga Kita terus berprestasi ya Iya benar itu Oke Main volley nggak Mas Agus? Saya basket Hahaha Basket ya Saya dulu memang aktif Iya Sejak SMP, SMA, Jakadun Militer Pasti masuk jadi tim basket Iya Tapi setelah itu Wah udah belasan puluhan tahun Ya akhirnya Udah jarang nih main basket Jadi saya bilang Waduh diundang pemain basket agak Grogi gitu Gue pemain basket jadi-jadian Hahaha Tapi tiap hari main Iya Hahaha Basket itu menurut saya seru banget Karena Saya sendiri kan Kalau nggak main Ya nonton Saya nonton NBA Hampir setiap hari saya paling nggak Lihat Highlightnya Iya bener Lihat skornya Berapa gitu kan Ini ketawa nih langganan NBA League Pass Iya Iya Di perbarui tiap tahun Iya Kalau pas lagi ke US Maaf Saya berusaha di kota mana gitu ya Nyari tiket Oh ada nih pertandingan Siapa lah siapa gitu kan Experience-nya kan beda juga ya Terus juga Ya senang aja lah Bisa langsung lihat Dari dekat ya Biasanya kita Jadi Kita fansnya Siapa gitu kan Tapi begitu Oh main langsung beda tuh Beda Nah Mas Agus ngomongin NBA Saya sih hari ini pakai Celtics Karena Tahu Mas Agus Sempat kuliah di Massachusetts ya Iya Di Boston juga Iya Jadi artinya Apakah fans Celtics Atau justru punya Tim favorit Kalau NBA Itu tadi saya Disclaimer nih Saya tuh nggak punya Klub yang fanatik banget Karena biasanya Dimana saya berada Saya pasti jadi fans klub itu Kemudian saya juga Biasanya ngikutin orang Biasanya playersnya gitu Tapi pada saya disana Ya memang Kita cukup sering nonton Boston Celtics gitu Iya Apalagi sekarang Celtics ini lagi Wah Awal-awal kemarin Awal musim agak-agak kurang ya Iya Tapi begitu Wih genjot abis Jason Tatum Jalen Brown Keren semuanya Solid Tapi kalau zaman kita Di umuran kita Masih champion Brown-nya inget Bukan Jalen Brown Ingat nggak siapa? Ya Di Brown Di Brown Di Pump dulu kan Di Pump dulu ya Ketawaan umurnya udah 40an Iya iya Tapi gini Di Pump Dia bisa loncat tinggi Kita dulu punya Kita Pump Nggak ada pengaruhnya Nggak ada pengaruh gitu Oke Oke Kalau gitu kita main Mas Agus Main cuma sampai 7 aja Bucanda-canda ya Bucanda Gak takut ini Jangan saja di permalukan ya Kalau gue menang Mas Agus Timnya banyak Ya kan bahaya Itu dia tuh Tuh Dia lebih basket daripada kita Ini lebih basket banget Lebih basket daripada kita Gila Anak Nick Kenapa? Gue bilang juga apa Yang penting biru Mau Dallas mau next Yang penting biru aja Oke Nggak apa Berarti gue juga harus Jangan hijau Bahaya Gue ganti aja Jangan Ganti aja Ganti aja Oke siap ya Mas Agus Bola Mas Agus dulu Oke Siap lah Ini berarti Anggol ya? Langsung aja Mas Nggak nge-rebon ya Mas Artinya kalau shoot nggak masuk Ganti bola siapa Oh gitu Iya Jadi kita masuk atur capek Bebas Oke Oke Hop Hop Oh Mas Dilepas 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 Mana supporternya Coba supporternya Siap Mas Agus Siap Mas Agus Heey 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 Aduh Coba ya Bahaya dipakai Oke Kenapa yang sampai kemudian sih hehehe hehehe kamu murid dia sedang melihat suaminya ngos-ngosan iya hehehe 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 ini sekoternya benar rame sih hehehe 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 bisa kiri kanan hehehe 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 kegulangan dulu alam hehehe hehehe masih bisa lu loncat masih gitu hehehe 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 ya oke hehehe ayo hehehe hehehe Oh iya iya Mas Agus Mau nyampein apa dong Buat anak-anak muda Walaupun udah ga muda lagi, Shay? Iya, ya 4 2 ya Anak muda Jangan lupa Nah ini, blackboard Blackboard 4 3 5 2 5 2 5 2 Puan jangan berharga anak muda Jangan mau dibohongin Jangan mau dibohongin Puan jangan berharga Anak muda nanti pesan-pesan aja di akhir pertandingan Kepala lagi main Mati kak Maka menang dikada dia Kita ada halftime show Oke Ini beneran ya? Beneran Dari curiak Tunggu bola disitu tuh Oke Halftime show nya ada lagi nih Yang pertama ada Muka belagu challenge Shoot ga usah liat masuk atau ga Balik badan 1 Yuk masuk Tuh Mukanya sebelah aku mungkin Apa loh Apa loh Apa loh Oke Kita liat mukanya mas Agus selama ini Kamera emang ini? Iya Ini kamera paling lagu? Pasti lagu Ya Balik badan Set balik asik 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 Gak bisa langsung Aduh emang suami gua gitu Emang itu membuat gua jatuh cinta di mulia Gitu Oke Sekarang satu lagi Namanya Shoot or truth Oke Oke Kalo gua yang nanya kan Gak enak Iya Mas Agus jujur banget gak ke semua orang Apapun yang Mas Agus lakukan pasti jujur ya Insya Allah Anissa Tolong berikan satu pertanyaan buat suamimu dan suamimu Saya akan jawab dengan jujur Sini Apa tuh? Ayo tuh Woi Woi Bawa istri woi Bawa Kekuatan loh Bawa kekuatan Miss, lu selama menikah Mas Agus menurut lu selalu jujur ya? Jujur Kayaknya sih Nah Ini kesempatan Karena ini namanya shoot or truth Silahkan lu berikan pertanyaan Mas Agus akan jawab dengan jujur Oke Siap Apa ya? Kalo aku masak Kamu selalu bilang enak Beneran enak atau enggak? Beneran enak atau enggak? Beneran enak Beneran YouTube loh Oh gini Gini Diplomasi nih orang politik Gak, gak, gak Iya Enak itu subjektif Oke Bagi saya sih enak Karena enaknya itu Kenapa? Saya paling happy kalo dia masak Iya Which is jarang Jadi Gimanapun rasanya Bentuknya pasti udah paling top Karena spesial Spesial Kalo spesial Mau nunggu dia masak lagi Kita ngatu berapa tahun lagi Berapa tahun, berapa puasa lagi Berapa tahun lagi Tapi beneran enak Beneran enak ya Dan dia pintar Dia punya turunan resep Dari ibu undanya Iya Terus Suka diracik Jadi paling sering kalo pasti gini luar kita Iya Gak ada pilihan kan Sekarang masak Dibanding masak Dibanding kita beli mulu Juga keluar duit terus ya Mendingan masak Lebih ngirit gitu ya Tapi enak Gimana tadi? Harus lebih sering gara-gara Sekalian ngomong gini berarti ya Sering-sering ya Gak terus grib gue Iya 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 Oke Lisa thank you ya Oke Tadi kan lu minta bantuan istri gue Sekarang lu minta bantuan juga Iya Yang dulu pernah bareng-bareng siaran Siaran oke Sekarang kan jadi youtuber Iya Dulu kan Kalau pas awal siaran Berapa bundinya? Mendapatannya? Waduh Gue ga pernah ngomong Gue dulu, paling gue sejam itu 5,5 palingnya Aaaaah, apa-apa, apa-apa Tuh, Tuh, Tuh Itu Rp6,000, tuh Amboi, bu Bukankah Rp5,000, memang sejam Sejam, bukan? Iya, Rp5,500 Itu kerja Rodi atau? Iya Dan kita mau dateng gitu loh Kalau gue kan ada, kalau gue, walaupun yaudahlah gue segitu Tapi kan gue bisa deketin cewe lewat radio Motifnya itu? Motif Eh, wajah-wajahnya Tidak, oke, oke Gila, ini bagus nih pertanyaan Oke, kita lanjut main ya Oke Oke Mas Tampak Gue serius, gue serius, suara ini Hahaha Siap Duh, saya kami kering Ayo Siap Tolong Oke 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 Tidak Bebuk eh tempat ya? tempat tempat udah aduh 6? 6,5 satu lagi, satu lagi satu lagi ya? satu lagi mas aku weh semangat ya semangat semangat ya oke, terima kasih mas terima kasih hebat loh lu gak salah pilih mas Agus salah pilih hancur mas Agus, boleh ceritain gak? jadi kalau saya denger ada satu program yang menarik dari mas Agus adalah silaturami 360 dan kayaknya pindah-pindah gitu ya bener jadi berangkat dari semangat sinergi, kolaborasi itu kan sebagai kunci ya, sukses utamanya dalam dinamika politik isu-isu kebangsaan yang juga kompleks nah saya sebagai salah satu pemimpin partai politik di partai demokrat saya juga berupaya untuk menjalin komunikasi dan silaturami dengan semua pihak tentu tokoh politik tokoh agama tokoh masyarakat para senior yang juga dulu pernah memimpin baik di tingkat pusat maupun daerah menurut saya itu adalah sebuah ikhtiar untuk mendapatkan pengalaman berharga sekaligus juga kita saling sharing interfaith dialog itu juga penting karena dalam demokrasi dan politik yang seringkali kita kehilangan arah sekarang kan banyak sekali kan misinformasi hoax ujaran kebencian semuanya berawal dari misinformasi dan miskomunikasi itu ya betul nah kalau itu tidak tabajun kalau istilahnya itu saling menyampaikan klarifikasi itu bisa berkembang jauh dan akhirnya terjadi perpecahan diantara kita nah oleh karena itu salah satu upaya merekatkan dan menghindari itu terjadi ya dengan selalu berkomunikasi dan bersilaturahmi nah yang kedua juga banyak sekali isu-isu yang memang gak bisa kita tangani dan hadapi sendiri iya jadi saya berharap dengan aktif melakukan itu apalagi saya alhamdulillah punya cukup energi lah iya dan terus mencari waktu untuk melakukan itu dan alhamdulillah akhirnya disana sini termasuk juga berbicara dengan civil society banyak LSM kemudian juga think tank media teman-teman media kan ini juga penting sekali perannya sentral sebagai pilar demokrasi iya jadi saya merasa makin kesini makin punya chemistry dengan banyak pihak ternyata banyak kesamaan dibandingkan perbedaannya nah yang seringkali kan di eksploitasi perbedaannya yang di sama media kan dilihatnya seperti itu iya jadi sebenernya kan mas Agus ini main loh ke partai politik A main ke partai politik B ada cuman kadang-kadang itu yang gak diceritain yang diceritain adalah yang wah biar ramai ini apa nih gitu tapi sebenernya berarti main sama partai politik lain pun ngobrol sih ngobrol ngobrol dan banyak-banyak diskusinya jadi saya optimis ya kalau kita terus lakukan ini ya kita bisa saling melengkapi aja ada banyak berkompetisi tiap 5 tahun kan ada kompetisinya tapi setelah itu ya udah deh jangan berlama-lama dalam konflik kita harus move on dan banyak hal yang bisa kita diskusikan ini sama kayak olahraga kan sebenarnya mas Agus kompetisi ada sampai semua olahraga ada kompetisinya tapi setelah itu apakah bisa kita bikin sesuatu pesta namanya kolaborasi? bisa kan? bisa bisa jadi menurut saya harus harus terus dijaga bahwa negara ini butuh keberlanjutan kesinambungan perubahan yang baik itulah perlu ada dialog bukan hanya antar identitas Mas Oggy tapi juga antar generasi karena setelah itu akan ada keberlanjutan yang harus dipersiapkan bareng-bareng berarti inilah yang memang kita persiapkan generasi muda yang mandinya juga harus siap untuk bisa berpolitik kalau cuma ngomong doang tapi dia nggak terjun ke politik sayang juga bener? betul tadi saya baru sebelum kesini Mas Oggy saya ketemu dengan mungkin ada seratusan anak-anak muda dari berbagai daerah Indonesia saya senang karena mereka kemudian menyampaikan kami ingin lebih paham tentang politik ingin punya literasi yang lebih luas wawasan tapi juga ingin terjun langsung mereka akhirnya tersadarkan ketika wah kalau politik kita hindari justru kita nggak bisa berbuat banyak padahal masa depan mereka ya tergantung politik hari ini bener-bener tapi ini penting sih ya kan betul mas Aguskin nggak bisa diem ya bener kan Nis? nggak bisa diem nggak bisa diem ada AHAI Foundation AHAI Foundation ya terus sekarang katanya sibuk lagi ini biar ceritain ada ini olahraga ya overlanding Indonesia itu oh bukan jadi overlanding Indonesia itu sebuah komunitas saya mendirikan komunitas itu di akhir tahun 2020 jadi pas lagi pandemi itu lagi tinggi-tingginya deh iya semua kan pada dari rumah ya iya menghindari kegiatan sosial beraktifitas semua serba terbatas iya tapi kan kita tentu ada kejenuhan dan nggak sehat juga kalau mengurung diri dalam rumah iya akhirnya saya berpikir dan sebetulan itu memang dari dulu saya suka saya kan lagi tentara ya jadi artinya senang alam senang menjelajah negeri akhirnya udahlah kalau gitu kita bikin sebuah komunitas yang bisa terbuka buat siapa saja intinya untuk mencintai Indonesia menjelajah Nusantara oke jadi saya dirikan tuh offline Indonesia akhirnya kita traveling kesana kemari cari ketinggian cari gunung pemandangan kadang di pinggir danau kemudian camping disitu oke jadi yang membedakan yang menyenangkan adalah kita bisa camping bener-bener camping ya gak di hotel gak di resort camping di alam terbuka pakai tenda masak disitu meeting disitu meeting disitu kemudian sambil menikmati alam terus juga menyapa warga yang ada disini dan secara gak langsung pasti itu juga kita akan dapat ide-ide yang kres bener ya banget dan banyak sekali tim saya sudah khawatir kalau saya mau camping di camping karena pasti kembalinya banyak-banyak hal yang menjadi ide baru untuk kita pulang dari camping ini pasti banyak kerjaan lagi yang akan dikerjain banyak deadline karena banyak aja ide-ide yang wah ini bagus nih kalau gini ini bagus nih tapi insya Allah semuanya juga dalam konteks yang positif ya bisa buat ini bagus nih kalau kita bikin program-program sosial yang menyentuh masyarakat bawah terus lingkungan luar alam gitu ya termasuk juga sekedar mempromosikan karena banyak sekali destinasi pariwisata yang seringkali kita juga kayak gak punya waktu untuk mendatang itu mungkin ada yang lebih silau melihat luar negeri padahal kita sendiri punya banyak dan masih sangat banyak ya sebenernya bisa di eksplor gitu ya iya potensinya dahsyat nah tinggal kita bantu promosikan iya kalau promosinya kenceng mudah-mudahan investor juga datang iya karena biasanya daerah-daerah itu infrastrukturnya belum terlalu memadai jadi butuhlah support dari jalanannya aksesnya padahal kalau mau maju dan berkembang ya harus di support semuanya disitu mas Agus belajar dari sebuah kegagalan judulnya ceritanya gitu ya jadi ini banyak orang yang awal termasuk saya ya karena gak pernah ketemu mas Agus gitu ya cuman aduh mas Agus berhenti dari TNI ke politik gitu ya ikut satu ajang pemilihan putri Indonesia ya waktu itu ya oh bukan dong pemilihan dan gini ada resiko ada resiko satu keputusan ada resikonya berhasil dan tidak itu saya tahu mas Agus sudah mengerti dan sudah siap dengan konsekuensinya iya anak muda zaman sekarang banyak yang tidak berani mengambil keputusan yang paling simple banyak cowok cuman ceweknya dipacarin terus gak dikawin-kawinin karena gak berani mengambil keputusan untuk mengambil satu keputusan itu dan Mas Agus mengalami kegagalan dan sekarang tetep harus move on harus bangkit apa yang Mas Agus lakukan saya punya prinsip bahwa kalau kita gak coba sama sekali sudah pasti kita gak akan sukses dan kalau pun kita coba dan tidak sukses kita belajar jadi gak pernah ada ruginya kalau mencoba sesuatu keluar dari zona nyaman kita menghadapi sesuatu yang sangat baru iya termasuk juga kita bisa katakan melawan status quo dan lain-lain saya benar-benar berupaya untuk berproses iya ingin sampai ke tujuan seringkali kita fokus bagaimana caranya sampai tujuan itu tapi kita lupa menikmati perjalanannya oke segala cara kita lakukan untuk mendapatkan tujuan itu dan ketika kita dapat tujuan itu dapat sesuatu yang kita inginkan dengan segala cara tadi iya kita juga kehilangan makna hampa karena buat apa ya? prosesnya tidak diikuti karena prosesnya tidak diikuti dan tidak dinikmati nah proses itu pasti ada jatuh bangunnya suka dukanya jadi di embrace iya anggap sebagai proses penggembelengan pendewasaan dan itulah yang nanti membuat kita menikmati tujuan tadi iya maksud saya banyak orang yang gini tapi kalau gue gagal gue akan malu iya iya gitu ya gimana cara bangkit lagi gitu ini pertanyaan kritis dan saya juga suka menyampaikan hal ini jangan suka sama saya udah ada istri iya 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 karena ngomong suka terus setop gitu kan jadi saya suka waduh gitu kan iya 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 tapi bikin cewek-cewek seneng iya oke istri saya juga ketipu ketipu juga ya iya saya katakan ke anak-anak muda ya kan saya juga suka diundang ngisi kuliah umum di kampus-kampus iya sama tuh yang saya sampaikan jangan kita takut gagal takut kalah jangan malu untuk gagal atau kalah dalam sebuah kompetisi layaknya dalam sebuah kehidupan itu pasti akan terjadi iya coba sebutkan satu orang di muka bumi yang tidak pernah gagal atau kalah tidak pernah gagal atau kalah nggak ada orang sukses orang besar kalau dibaca pasti banyak sekali yang dia Michael Jordan iya iya betul iya kan Kobe Bryant almarhum kita rasanya sering dengar bahwa talent itu nggak ada maksudnya iya tanpa kerja keras dia bangun jam 2 pagi latihan sampai subuh siang latihan lagi malam latihan lagi setelah itu orang lihatnya oh dia hebat talented segala macam tapi gagal di final dulu beberapa kali exactly jadi artinya buat apa malu buat apa kita juga khawatir karena justru ini kan buat anak muda pertama ya justru masa muda ini yang paling tepat untuk bereksperimen trial and error dalam kehidupan kita termasuk dalam karir dalam apa yang kita ingin raih itu yang terbaik dilakukan pada saat muda karena kita punya cukup waktu kalau kita belum sukses sekarang bisa kita perbaiki lagi betul bisa kita improve kita masih punya tenaga kita masih punya akal budi yang Tuhan kasih untuk bisa berkreasi apapun gitu ya betul karena kalau nanti nunggu nanti nunggu nanti nggak akan ada waktunya iya dan pada saatnya kita merasa segalanya sudah terlambat betul jadi justru pas masih muda gini teman-teman mudah-mudahan bisa terus berani dan pokoknya begitu kita belum sukses segera bangkit aja iya oke mas Agus saya mau memberikan dua gambar ya di sini mas Agus boleh cerita tentang orang orang ini ya menurut mas Agus oke yang pertama adalah ini oke Anissa ada di sini orangnya ada orangnya ada apa yang mau mas Agus sampaikan ya saya selalu bersyukur memilih pendamping Anissa Lalu Satri Pohan yang saya pilih sendiri bukan dipilih orang lain iya jadi saya selalu bersyukur karena selalu ada dalam suka dan buka selama 17 tahun ini luar biasa lika liku jatuh bangun perjalanan hidup kami ya sebagai sebuah keluarga kecil saya dan Anissa punya seorang putri usia 13 tahun artinya di saat kita dalam posisi yang baik ketika orang juga semuanya mendekati kita kita tentu bersyukur tetapi ketika one by one satu persatu juga mungkin ada lagi pilihan yang lain begitu yang stay bersama saya adalah keluarga kecil saya istri dan anak saya jadi itu yang selalu saya syukuri dalam segala situasi tentunya kita harus punya safety net iya dan tidak ada yang lebih baik safety net itu dari keluarga sendiri saya pikir ini berlaku buat semua ya karena disitulah kita bisa bisa menjadi diri sendiri iya tidak terlalu tanpa ditakut iya malu gagal kalau kita punya perangkat kalau masakus enak gak usah takut jelek karena ganteng kalau saya justru takut ganteng karena jelek oke itu ya karena jadi diri sendiri ya Anissa boleh gabung sama kita gak disini? gabung asik tanpa direncanakan ya apa-apa dong Nis gak gampang jadi Anissa loh aduh gimana bang 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 maksudnya ya apalagi pada saat mas Agus berpolitik ya gitu loh ya yang lebih galak kan netizen segala macem buat apa ya menghadapinya gimana Nis sebenarnya gini ya hmm hidup itu kan memang penuh dengan ujian ya gak hanya ketika Mas Agus masuk politik tapi ya dari kita muda sudah berjuang kerja kelas hidup kita sendiri kemudian menjadi istri prajurit juga itu ada ujian-ujiannya juga gila mudah juga gitu mungkin saya juga banyak ditempahnya juga ketika menjadi istri prajurit sebenarnya iya jadi sedikit-sedikit ujian itu membuat mental mentalnya jadi lebih kuat gitu masuk politik pun dengan bekal dari muda udah kerja keras menjadi istri prajurit dan segala macem ujian hidup masuk politik pun mentalnya udah cukup kuat walaupun memang bidang apa jenisnya agak beda ya tapi kalau menghadapi komentar-komentar netizen gimana itu adalah ya kita gak ngerti mana yang organik bener-bener manusia mana yang itu adalah bazar misalnya ataupun akun-akun bodong gak jelas atau usil aja atau manusia bener dengan perasaannya yang penting adalah gini saya gak terlalu peduli dengan pendapat orang yang bener-bener gak suka dengan saya karena bagaimanapun mau kita yakinkan mereka bahwa kita tuh gak seperti yang mereka bayangin mereka punya pemikiran sendiri kita gak bisa mengatur mereka ya jadi percuma sia-sia kalau misalnya kita berusaha meyakinkan mereka yang memang udah gak suka sama kita yang perlu kita amankan adalah orang-orang yang percaya dengan kita dan tahu seperti apa diri kita sebenarnya itulah yang membuat Anissa selalu support Mas Agus betul support keluarga gitu ya jadi itu yang paling penting tapi tentu kalau misalnya ada kritisi-kritisi yang saya yakin itu datangnya dari yang bisa membuat saya lebih mengembangkan diri saya lebih baik itu tentu itu akan tentu itu akan jadi masukan yang baik untuk saya jadi gak selalu masalah bunuh dengan itu tapi kita harus bedakan mana itu masukan yang bisa membuat kita berkembang mana itu adalah orang yang benar-benar gak suka sama kita dan kita percuma untuk menyakinkan mereka mana itu orang yang benar-benar kita bisa yang benar-benar kita bisa yang benar-benar suka dan tahu kita siapa dan ini lah ini sebenarnya gini kalau untuk suami istri ya adalah ini kan janji nikah kita semua ya susah dan senang bersama-sama ya itu memang harus kita lakukan itu loh mau seberat apapun gitu loh emang gitu ya ya maksudnya gini Anissa tahu bagaimana Mas Agus mungkin banyak orang suka dan tidak suka gagal dan lain-lain ya tetap namanya istri harus terus support gue sendiri ngalamin waktu gue di dalam kanan kalau istri gak kuat iya ya gue balik lagi jujur aja karena istri selalu support yaudah itu cuma kalau istri gak semangatin gue kayaknya mungkin bisa gila di dalam kira-kira gitu oke kamu kembang lebih kuat kan ya harus ini tadi satu cewek sekarang cewek lain dia sengaja gue di depan Anissa tapi jujur ya gak apa-apa nih ngomong-ngomong wanita ini aku tahu siapa ayah ayah first love eternal love iya saya kalau ngeliat foto ibu tuh pasti sesat kayak kehilangan kata-kata tapi karena memang bagi saya ibu Ani ini adalah sosok perempuan yang luar biasa saya pikir semua anak punya pandangan seperti itu terhadap ibunya sehingga saya sendiri juga benar-benar kehilangan ketika ibu Ani berpulang ya relatif dalam waktu yang cukup singkat ya karena dari mulai diketahui mengidap penyakit kanker sampai dengan beliau berpulang itu hanya sekitar 4 bulan dan kami memang terus terang tidak menyangka ya ibu Ani ternyata mengidap penyakit yang begitu serius dan tidak ada obatnya lah begitu ya tetapi tentu kami semua telah mengikhlaskan yang ada sekarang itu adalah kerinduan kerinduan ketika beriau dulu masih ada dan perhatian-perhatian yang tidak akan pernah tergantikan sebetulnya spesial semua dibuat spesial oleh ibu Ani saya sendiri setiap menghadapi permasalahan, kesulitan apapun tanpa ditanya, tanpa diminta ibu Ani selalu hadir bukan hanya secara fisik tapi juga selalu dalam wisdomnya dan tentu doanya jadi beliau ini adalah wanita yang tangguh yang menemani perjalanan panjang seorang SBY yang juga penuh dengan lika-liku kehidupan sampai menjadi seorang ibu negara yang saya hanya berdoa semoga beliau selalu dalam tempat yang mulia dan segala kebaikan, amal ibadahnya itu bisa terus kita rasakan ya termasuk masyarakat luas dan itu semua yang akan terus kita teladani itulah mungkin yang membuat kerinduan makanya sampai mas Agus punya lafani ini itu salah satu kerinduannya sama ibu Ani dan kita tahu almarhumah pasti bahagia juga sekarang melihat mas Agus, Anissa, keluarga semuanya dalam keadaan yang sehat itu yang paling penting ya tapi ini, kenapa nanya gini dan saya izin adalah gini mas Agus dua bersaudara ya? dua bersaudara laki-laki laki-laki, saya dan adik saya iya saya tiga bersaudara laki-laki semua nomor apa? saya bungsu jadi kedekatan sama mamah itu memang ya udah, jadi gak kaget kalau ngelihat ceritanya mas Agus gimana deket, ya karena ngalamin nih laki-laki sama mamahnya gue cerita apapun sama si Mami gitu loh, sampai si Mami, oh ceweknya ganti lagi dulu ya, dulu dulu laku mas Agus kalau sekarang laku bahaya bahaya jadi kita tahu lah, dan kita harus selalu sayang sama orang tua kita apalagi orang tua kita masih ada selalu komunikasi selalu dekat sama orang tua Garnet atau Tatum? Tatum karena saya lihat potensinya karena Tatum juga gaya mainnya Kobe ya kayak Kobe Bryant oke, rebus atau gorengan? gorengan bukannya hidup saya tapi suka gorengan oke, siap aja pisang goreng tadi siap ya jadi minyak goreng langka juga sangat berpengaruh sekarang lari atau basket? basket ya kontennya basket ya teni atau atlet? teni atau atlet? infrastruktur atau SDM? SDM karena karena human capital, sumber daya manusia itu bisa mengubah segalanya lihatlah negara-negara maju itu pasti SDM nya berkualitas tinggi dan kita harus mengejar Indonesia punya penduduk nomor 4 terbesar di dunia bonus demografi 70% usia produktif nah, harus bener-bener diisi dengan baik pendidikannya, kemudian juga bukan hanya intelektual ya tapi juga karakternya spiritnya nah Indonesia tadi emas 2045 mudah-mudahan bisa diwujudkan karena SDM nya yang yang hebat, yang maju sip, oke terakhir jawab ya, jujur loh menteri atau presiden? presiden nanggung ya? nanggung? kalau presiden beli rakyat betul kita berkualitas dengan rakyat aja iya ini kan urusan sama rakyat aja ya oke ini kosaki one on one ini juga ini one health ada masker medis ada one on one dan juga Ogi kan punya podcast basket podcast pemain cadangan ini buat Anissa sama maha khus ini task one on one juga ini juga bekerja sama Tera ini Surabaya lokal juga oh keren UMKM UMKM ya iya justru ini yang kita perlu kolaborasi juga nih mas ini juga ini makanan aja ini bakpi aku dari Jogja ini biasanya kalau ngomong ngasih jersi Ogi tuh pasti ngasih jersi buat kenang-kenangan jersi tuh biasanya cuma satu nah ini ini yang 2019 tadinya ini adalah edisi kemerdekaan 2019 tadinya mau ngundang Mas Agus sama Nissa tapi tetep jersinya masih ada kita mau ngasih ya Allah baik banget ya yang ini adalah untuk Anissa oh thank you oh thank you so much Ogi waduh keren 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 yang ini adalah oh ini salah tiga loh keren banget nih iya ini salah tiga dan nomornya ulang tahun kamu nih iya 20 oh iya 20 iya ini makasih ya kalau ini iya pantas Ogi pernah nanya waktu itu kan bener nanya ya ini edisi kemerdekaan jadi Ogi selalu suka bikin tuh makanya ini kan kita bikin ininya oh keren ada ini nya nih apa kepeta indonesianya ya iya indonesianya oh ini kita bisa custom ya ke mereka ya bisa nah ini adalah yang edisi yang baru yang 2021 lah 2021-2022 gitu ini buat Mas Agus juga tuh ini ada dua lah mau buat ya ampun ini buat camping ya kan keinginan 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 siap ini bagian banget nih sama satu lagi udah banyak banget nih karena Ogi store ambasador dari Hoops Indonesia Hoops Indonesia ini toko sematu basket iya Ogi store ambasadornya ada hadiah spesial jadi ada diskon walaupun tau Mas Agus kalau mau beli store-store nya juga bisa iya ini thank you makasih makasih banget oke waduh kita gak bawa apa-apa nih cuma bawa kaos yang Mas Agus udah kesini aja aduh muda adalah kekuatan ini yang selalu kita kita gelorakan dimana-mana iya mudah-mudah anak mudanya makin keren dan berprestasi iya ini keren banget sih semoga kita sama-sama yang peduli sama anak-anak muda iya kita lewat olahraga lewat politik industri kreatif iya industri kreatif apapun iya biar mereka-mereka lah justru yang nanti akan menjadi pemimpin iya untuk negara kita terus saya selalu punya prinsip dream big work hard never give up tadi selalu punya mimpi besar iya yang jauh ke depan kerja keras iya penting untuk mewujudkannya tapi kalau gagal belum sukses never ever give up keren ini keren thank you banget thank you Mas Agus Anisha thank you banget makasih ya karena ini penting banget nih dream big work hard sekarang ga ada work hard tiba-tiba mau kaya kan nyawa mungkin makanya lu ketangkep iya gitu loh oke kalau gitu sih sekali lagi terima kasih Mas Agus tapi teman-teman boleh main disini kan? boleh, anytime ga harus ledak acara khusus kan? makanya gini kita kolaborasi kita bikin acara buat anak-anak muda bikin 3 on 3 disini segala macem iya ga perlu ngeliat gue siapa lu siapa ayo kita main olahraga disini gitu terus sukses pertama buat anak kalau buat anak mudanya iya buat anak-anak muda generasi muda Indonesia harus terus kita optimis dan berprasangka baik terhadap masa depan kita masa depan bangsa kita itu modal pertama itu modal pertama kita punya dream punya mimpi Indonesia bisa maju emas 2045 tapi tentu tidak akan terjadi dengan sendirinya atau begitu saja nah kita harus bersinergi berkolaborasi setiap orang punya kekuatan punya keunikan tapi juga punya kekurangan dan kelemahan jangan dibesar-besarkan di eksploitasi perbedaan diantara kita atau kelemahan yang kita miliki tetapi cari titik temunya saling melengkapi saling menguatkan Indonesia akan hebat dan maju dan kita semua jadi juaranya amin satu kata yang tadi suka karena jarang kata-kata yang dipakai loh juga yaitu berprasangka baik karena orang-orang banyak ngomongnya adalah berprasangka buruk dimanapun tapi berprasangka baik ini yang paling penting terima kasih mas Agus terima kasih terima kasih sekali lagi terima kasih ada mampir ke sini sukses dan mas Agus sudah punya klub poli apakah akan punya klub basket itu kita kolaborasi bisa ya? nah iya bikin dong bikin dong udah diijinin oke itu kita ngobrol ya dadah